Baik, selamat good morning untuk Amerika dan selamat sore untuk kita semua yang ada di Indonesia. Di Surabaya juga begitu ya. Jamnya memang pagi sore begitu ya. Itulah sebabnya, saya mau memberi judul, tema khutbah saya itu Indahnya Saat Berdoa. Indahnya Saat Berdoa. Luar biasa ini ya. Tadi saya tidak janjian sama yang MC tadi, yang menyiapkan lagu. Lagu pertama, ada kata-kata gini, memandang keindahanmu, itu tentu keindahan Tuhan. Lalu ada kata-kata di tengah itu, jadikan aku indah. Jadi kita memandang keindahan Tuhan, lalu Tuhan memandang kita dan menjadikan kita indah. Dan akhirnya kita dijadikan apa? Taat dan setia. Tentunya di dalam hal apa sederah? Di dalam indahnya Saat Berdoa. Saya terinspirasi dengan dua ayat. Ayat yang pertama itu dari Masmur 55, 17-18 berkata gini, Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Luar biasa. Satu ayat lagi, ada di Yohanes, mengatakan begini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sebetulnya ada satu himne di kalangan gereja kami. Mungkin sudah tidak terbiasa, tapi saya yang akhir-akhir ini diberi kepercayaan untuk memimpin-memimpin retrib hamba-hamba Tuhan. Dalam arti untuk berdoa, saya mempunyai satu buku ini. Ini kelihatan kalau yang gini ya. Bukunya itu diberi judul Invitation to Retrib. Nah, di situ saya mengajarkan seperti ini. Berdoa pada jam-jam yang tertentu atau tegak itu merupakan kebiasaan luar biasa gereja mula-mula. Jadi, gereja mula-mula itu sebetulnya yang pertama-tama mengajari jam-jam tertentu di dalam doa. Lalu dikembangkan oleh umat Islam, lalu oleh biara-biara. Jadi, kalau kami di seminari-seminari Kristen, mau jadi pendeta, kita dilatih untuk punya jam-jam tertentu berdoa. Meskipun sebagian komunitas biara kuno zaman dulu, itu berdoanya sampai tujuh kali sehari. Tapi lebih Alkitabiah, kita berdoa katanya tiga kali sehari. Sebagaimana dicontohkan oleh pemasmur. Di ayat yang tadi kita baca, ada kata-kata gini. Morning, noon, and evening. Di aslinya, morning dulu, lalu morning, dan kemudian noon. Kenapa begitu? Ingat, di sini ada perbedaan besar cara orang Yahudi dan kita dalam menghitung hari. Orang Yahudi itu kalau menghitung hari, 6 pagi sampai 6 petang. Nanti itulah sebabnya beberapa orang mungkin kadang-kadang agak bingung kalau Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Karena Jumat sore itu sudah dihitung satu hari. Lalu Sabtu itu hari yang kedua. Dan paginya jam 6 itu namanya hari yang ketiga. Jadi orang Yahudi kalau menghitung waktu jam 6 sampai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau kita kan enggak. Dari jam berapa? 12 malam, jam 24 itu satu, sampai nanti 24 lagi. Hitungnya agak berbeda. Tetapi sekali lagi, itu mengajarkan kita sesuatu yang penting untuk berdoa. Nah, ini ada lagu yang memberi inspirasi tadi. Setelah saya membaca itu, di kalangan kami ada lagu. Tidak tahu, sudah bisa enggak kalau itu dinyanyikan, memang enggak gembira, tapi penuh khidmat karena lagunya gini, sudah. Inilah saatnya berdoa, sungguh indahlah rasanya. Berlutut di hadapannya, curahkan isi hatiku. Di waktu hatiku susah, jiwaku dapat sentosa. Terlepas dari kuasa kelam, pada saat ku berdoa. Inilah saatnya berdoa, permintaanku terbawa, Sampai ketata anugrah, mendapat rahmat berlimpah. Ya, suruh cari wajahnya, bersandar pada firmannya. Serahkan kebimbanganku, pada saat ku berdoa. Wah, kalau saya praktekan ini, suruh, sungguh-sungguh indah, suruh. Saat berdoa, itu beberapa hamba Tuhan, majelis yang rohani yang cukup dekat, merasakan hal yang sama, suruh. Indahnya berdoa. Berdoa seperti Yesus berdoa. Dalam ku punya, praying with church, suruh, berdoa bersama gereja. Jadi, nanti yang saya ajarkan itu personal. Tapi, kalau yang bersama-sama itu, yang kayak dipimpin Pak Yongki ini dengan umat. Menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin Yesus dan murid-muridnya sebagai orang-orang Yahudi abad pertama, tidak mengikuti irama atau kebiasaan doa orang Yahudi yang tiga kali sehari itu. Tidak mungkin, karena dia orang Yahudi. Sesungguhnya, Kitab Masmur adalah buku doa orang Ibrani dan orang Yahudi berdoa setiap hari dari Kitab Masmur. Jadi, Pak Yongki itu kalau mendeklarasikan itu, saya lalu ikut dengan mantap. Kata-katanya itu akan saya resapi. Saya kepingin apa yang saya ucapkan di mulut itu betul-betul terjadi. Dan sungguh terjadi. Sungguh terjadi. Dua tahun pandemi ini, saya mengalami proteksi Tuhan ketika saya duduk di bawah naungan yang maha tinggi. Sampai hari ini. Itulah sebabnya, saya selalu bersyukur, mereka terus-menerus punya kesempatan untuk melafalkan ayat-ayat Kitab Suci yang penting untuk kerohanian mereka. Bapak-Ibu, usahakan kalau baca-baca Masmur itu tarik satu saja. Satu ayat saja, kalau boleh dilafalkan. Kalau orang Islam memodifikasinya itu dengan ngaji. Makanya mereka itu bisa hafal. Karena biasa itu dilakukan itu menjadi indah untuk kerohanian kita. Nah, nanti di dalam perjalanan personal, saudara itu punya prior timetable. Orang Yaudi gitu, saudara. Yang pertama itu, tadi dikatakan doa pagi hari. Doa fajar kalau dikaiti. Tapi ini personal, saudara. Bukan komunal. Bukan sama-sama kalau dipimpin Pak Yogi. Urut-urutannya enggak gini. Tapi, biasakan kalau saudara berdoa pribadi. Kalau mau meniru kayak Tuhan Yesus dan orang-orang Yaudi yang percaya kepada Yesus. Mereka itu berdoa gini, saudara. Doa pagi hari. Kita dapat mulai dengan pujian. Tentu memuja-muji karakter-karakter Tuhan yang banyak dan hebat. Kasihnya, kekudusannya, kesetiaannya, pemeliharaannya, dan kebenarannya. Apa saja itu yang baik. Kemuliaannya. Sudah puji-puji itu. Nah, akui penyertaannya dia dan pemeliharaan atas hidup kita selama ini. Jadi, saya anjurkan kalau di Pak Yogi yang komunal gini, yang bersama umat kan tadi itu dibagi-bagi. Tapi, saudara-saudara, kalau doa pagi, banyak memuji saja. Banyak menyanjung Tuhan saja. Rasakan, rasakan, rasakan sampai gini. Indahnya itu gini. Kalau saudara nanti memuji dengan benar begitu, hadirat Tuhan pelan tapi pasti akan turun, saudara. Dan saudara akan merasakan kalau mulut saudara terus memuji-muji Tuhan. Nah, biasanya doa tengah hari oleh orang-orang Kristen zaman dulu dan zaman sekarang, itu karena gini, saudara. Kita itu kalau sudah jalan di hari, kemudian karena fokus kerja sudah mulai ngalami tantangan kesulitan-kesulitan, pandangan kita kepada Tuhan itu sudah mengseli, katanya. Sudah nyimpang. Kita tidak bisa fokus lagi memandang Tuhan, sehingga kita lebih memandang pekerjaan-pekerjaan dunia. Nah, doa tengah hari ini biasanya gini, saudara. Itu tantangannya luar biasa karena di situ kita mudah cemas dan hilang fokus. Nah, disinilah ketika saudara berdoa, mohonlah hikmat, bahkan kasih karunia daripada Tuhan. Yang saudara perlu itu dilimpahkan dengan betul-betul berlimpah-limpah. Saudara bisa kuat, terus lurus, memandang Tuhan yang luar biasa itu. Jadi, doa tengah hari ini penting, saudara. Tetapi, saudara harus ingat, ada juga doa malam hari. Doa malam hari ini penuhi dengan rasa syukur, saudara. Dan penyerahan total terhadap persoalan hidup sepanjang hari. Saudara, ada persoalan-persoalan hidup itu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu terus terjadi. Pengalaman saya, meskipun saya pendeta, meskipun saya ngajari doa apa-apa, saya enggak ngerti itu. Ada persoalan-persoalan yang tentu yang bukan ada di tangan saya kontrolnya. Dan itu akan terjadi. Maka hal yang baik, saya bukan mau memegang kontrol itu, saya lepaskan saja itu biar terjadi sesuai dengan kendak Tuhan, dan saya pasrahkan. Umpamanya, saudara, pandemi. Itu kan enggak ada di kontrol saya. Enggak ada seorang pun yang bisa menjamin. Itu enggak ada lain. Itu Tuhan yang akan mengaturnya semua buat kita. Jadi, pada malam hari ini, saudara, perlu syukur luncurkan terus itu, dan kemudian diakhiri dengan penyerahan total, saudara, terhadap persoalan hidup sepanjang hari yang lewat itu. Dan itu akan menjadi komplit. Akannya doa itu namanya doa komplit. atau komplit, yaitu kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Inilah waktu saatnya, saudara. Saudara, sungguh-sungguh bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan hadir dan benar-benar mengkomplitkan, saudara. Ini adalah saatnya indah untuk kita intropeksi, merenung, eksamen, menguji diri terus. Bahkan, saudara dan saya, seharus menyiapkan hati ada kemuraan Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita untuk kita siapkan, saudara. Kemuraan Tuhan itu lebih kadang-kadang dari ekspektasi-ekspektasi hidup kita. Jadi, saya berharap ini terus, saudara, kerjakan. Karena gini, saudara, ada penggunaan praktis untuk doa ini. Saya senang, Daud, menggunakan kata berseru, saudara. Kalau saudara, berseru itu artinya apa sih? Menurut saya, itu artinya berarti apa, saudara? Kita berteriak. Kalau berseru itu kan bukan berbicara, saudara. Kalau berseru itu memanggil. Kalau di Inggris, dikatakan, I call to, apa? Kalau memanggil itu kan enggak gini, saudara. Kalau dia agak jauh begitu, kita, Pak Yongki, Pak Yongki, Pak Yongki. Atau berseru itu biasanya gini, saudara. Itu memanggil dengan lebih nyaring untuk menarik perhatian dalam situasi urgent atau mendadak atau kepepepe. Saya seringkali mendoakan, saudara, orang-orang tiba-tiba entah ngalami penganiayaan, ngalami bahaya, ditodong, apa-apa itu kadang-kadang. Saya mendengar cerita-cerita itu, saudara. Ketika mereka itu kepepet, dan kata-kata lain, saudara. Selain mereka itu berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong. Dengan kata-kata itu, saudara, Tuhan itu akan merespon dan biasanya, saudara, nanti orang tersebut akan mengalami saat penyelamatan. Jadi, rasakan hati Tuhan dalam momen-momen kritis pertolongannya yang menyelamkan tepat pada waktu yang kita butuhkan. Wow, itu pakai bahasa Alkitab, itu Daud sampai gini, saudara. Semas dan menangis. Saudara, perlu ngalami begitu, karena Yesus juga gitu, saudara. Karena itu memang gendak Tuhan, di Taman Ketsemani Yesus juga sampai menangis, sampai berdarah-darah, tapi tetap itu harus dilewati Tuhan. Kadang-kadang kita enggak gitu. Yesus menang, Yesus bangkit, Yesus menjadi imam besar kita yang kita berdoa, nanti saudara tetap akan merasakan gini, saudara, saat-saat didetik-detik terakhir, wah kecemasan saudara itu tegang. Ini kok enggak terjadi? Terjadi. Tetapi di tempat, di waktu Tuhan, betul-betul Tuhan itu menyelamatkan kita. Wah, itu yang seharusnya saudara alamnya berdoa. Dan yang terakhir, saudara harus menggunakan nama Tuhan. Demi atau atas nama Tuhan itu adalah persyaratan utama yang amat berotoritas untuk menerima semua janji Allah. Jadi saudara jangan pernah lupa, di luar Yesus, Pak Yongki dan Pak Caleb pun enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau mau mentak harus apa? Harus mentak di dalam nama Tuhan Yesus. Baru itu akan dikabulkan karena semua janji Allah itu ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Jadi itu yang saya harapkan saudara selalu mengingat itu nama yang berkuasa, nama yang memberi kemenangan. Tapi saya ingat Clarence Bromance sudah pernah berkata gini, tuduhan doa itu bukan kita mau menginformasikan kebutuhan kita tentang kebutuhan kita kepada Tuhan. Tetapi kita memang mau mengundang dia untuk mengatur hidup kita. Jadi kita bukan mau mengatur Tuhan dengan memberikan info Tuhan, kasih kerjakan ini, 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 itu. Sudah, ya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya Tuhan yang nanti mau mengatur hidup. Nah, ketika kita tadi mau diatur sama Tuhan, wah indah. Karena nanti hasil terakhirnya seperti nyanyian tahi, kita akan menjadi taat dan setia dalam berdoa. jelas sebabnya di akhir ini saya hanya mau mengatakan gini, saudara, bahwasannya aku, Tuhan tidak berubah. Ini kata Nabi kecil yang terakhir, lalu ini kitabnya orang Israel, 13.000, Tuhan Yesus dari dulu sekarang sama selama-lamanya tidak berubah. Doa memang tidak mengubah Tuhan, melainkan mengubah orang yang berdoa. Doa adalah komunikasi timbal balik sekaligus pencurahan jiwa yang tulus peka dan nanti rasakan penuh, saudara, kasih sayang kepada Tuhan. Wah, ini kalau Tuhan merasakan itu dan merasakan sebaliknya, kasih sayang Tuhan, penyelamatannya, pertolongannya, itu indah pada waktu Tuhan. Ya, amin. Wow, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Galef. Saya percaya setiap kita diberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, indahnya saat berdoa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, semua dimanapun berada, telah merasakan indahnya saat berdoa, maka itu Bapak Ibu sudah sangat setia dari waktu ke waktu untuk hadir di dalam doa fajar. Maka itu biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hambanya itu semakin meneguhkan kita, bahwa kita akan terus berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Terima kasih Pak Galef untuk apa yang sudah disampaikan. Silakan Pak Galef sekarang berdoa, memberkati kami semua jemaat Tuhan ini. Monggo Pak Galef. Ya, terima kasih Tuhan. Karena kami hari ini diajar lewat pujian dan lewat firmanu, memandang keindahan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kami memang benar-benar sudah ketemu dengan indahnya hadirat Tuhan. Tuhan, jadikan kami juga indah Tuhan di matamu. Makin mulia Tuhan, karena kami diajar Tuhan, diubah Tuhan terus, dan kami selangkah demi selangkah, makin hari makin taat dan setia kepada Tuhan. Ajarin, dan sekipun kami kadangkala dalam hidup ini mengalami persoalan-persoalan berat yang menyusahkan hati, yang membuat cemas dan panik, bahkan sampai kami tertekan menangis. Biarlah itu kami terus salurkan kepada Tuhan. Di dalam namamu, dengan seruan-seruan kami, Tuhan boleh datang, menolong kami pada waktu dan saat kami betul-betul membutuhkan campur tangan Tuhan itu. Berkaryalah terus Tuhan dengan segala hidup kami, biarlah kami boleh doa, pagi memuji Tuhan, siang-siang kami boleh belajar terus fokus kepada Tuhan, malam-malam kami boleh terus intropeksi, kami boleh menyerahkan total, dan kami boleh mengalami kemenangan sempurna yang dikerjakan oleh roh kudus Tuhan, yang sangat berkuasa itu untuk membawa kami kepada kemenangan-kemenangan hidup. Bukan saja dalam perkara-perkara roh ani, tapi di dalam perkara sehari-hari. Tolong kami semua, Bapak. Ini doa hambamu, dalam nama Yesus. Amin.